Persipura Jayapura jadi lawan yang bersejarah bagi Persip Bandung, termasuk saat Persip menjuarai Indonesia Super League musim 2014. Persip dan Persipura bisa dikatakan sebagai dua klub besar syarat prestasi di era penyatuan perserikatan dan Galatama menjadi Liga Indonesia sejak musim 1994-95. Persipura jadi klub tersukses di era Liga Indonesia dengan catatan 4 kali juara, sedangkan Persip hanya 2 kali. Nasib kedua tim ini berubah saat ini. Setelah Persipura ditinggal oleh banyak figur seniornya saat mendominasi Liga Indonesia, sementara Persip masih penasaran untuk finish di papan atas Liga 1 tiap musim. Persipura saat ini tercecer di urutan ke-16, berbanding terbalik dengan Persip yang masih bertengger di posisi ke-4 klasemen sementara. Sejauh ini, semenjak 2008, Persip punya rekor bagus atas Persipura dari rekor pertemuan mereka. Tercatat mereka sudah bertemu 20 kali, dengan 8 kemenangan untuk Persip dan 6 untuk Persipura, sisanya seri. Namun, sejak tahun 2008 sampai tahun 2014, Persipura merupakan bogey tim bagi Persip, karena Persip gagal mencatatkan satu kemenangan pun. Sementara itu, kemenangan pertama Persip atas Persipura terjadi pada final Indonesia Super League musim 2014 dengan skor adu penalti 5-4 setelah imbang 2-2 di waktu normal. Setelah partai bersejarah itu, Persip lah yang tampil sebagai bogey tim bagi Persipura. Persip tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhirnya atas Persipura dengan catatan 8 kali menang dan 2 hasil imbang. Catatan tersebut coba diteruskan oleh Persip Bandung untuk melanjutkan petualangan mereka untuk bersaing memperebutkan gelar juara Liga 1 musim ini. Gelandang Persip, Mark Klok juga sudah mengirimkan sinyal untuk tampil habis-habisan untuk merebut gelar juara yang belum kembali pulang sejak 2014. 10 pertandingan lagi dan menurut saya kalau kita memenangi semuanya, kita pasti juara. Ini target coach, target pemain, target tim, kita lakukan secara game by game. Lalu setiap pertandingan adalah final untuk kita, pungkas Klok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!